Pemirsa pemerintah akan mengutamakan pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Berdialog merupakan cara yang ditempu untuk mencegah atau untuk menyelesaikan permasalahan. Wakil Ketua DPDRI Nono Sampono mengatakan konflik Papua dapat dicegah dengan pendekatan kultural. Menurut Nono, pendekatan kultural merupakan cara paling efektif untuk berinteraksi. Pendekatan kultural sangat diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Papua. Nantinya para anggota DPD yang berasal dari Papua dan juga bagian timur turut menjembatani pendekatan kultural tersebut. Sampono juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani konflik di Papua. Tentu banyak ya, penyelesaian Papua tentu sudah dilakukan oleh pemerintah. Terutama setelah letupan itu dilakukan pendekatan keamanan dan hukum. Mungkin untuk di depan. Tapi setelah itu kan harus dilakukan upaya-upaya apakah misalnya itu secara politik, secara ekonomi, sosial. Tapi jauh lebih penting menurut saya, saya baru pulang dari sana, adalah pendekatan kultural, sosial, budaya, pendidikan, masalah kesejahteraan. Itu jauh lebih penting. Rencananya DPD RI juga akan membentuk pansus Papua untuk lebih komprehensif dalam menangani Papua. Dari Surabaya, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan.